Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Gabung ini, ada dari Natuna dan ada dari Anampas. Tentunya Pak Aris, saya Bupati Natuna mengucapkan selamat datang kepada Pak Aris bersama terhubungan. Biasanya susah kita nak mendatangkan dan menyatukan orang dalam sebuah tujuan. Dan jangankan bicara beda kabupaten, satu kabupaten pun kita kadang-kadang berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Jangankan satu kabupaten, satu rumah saja dengan anak, istri, dan keluarga, itu juga berbeda pandangan. Tapi ketika memang cita-cita sudah sama, tujuan juga sudah sama, keinginan juga sudah sama, dan pemikiran juga sama, maka kita hadirlah di gedung seri ini di kota Kabupaten Natuna. Susah ini, nak nyari kayak gini. Ejane, tapi karena memang ada tujuan dan keinginan bersama. Oleh sebab itu, makanya saya selaku pemerintah Kabupaten Natuna menyambut baik apa yang sudah dicanangkan oleh panitia. Dan apapun bentuk kegiatannya, kita selalu mendukung. Saya semalam dengan Pak Kapolres hadir di sini untuk mengecek masalah protokol kesehatan. Dan memang secara umum juga saya sampaikan, karena ini mendasari terselenggaranya dan tidak terselenggaranya kegiatan ini, bahwa Natuna kondisi vaksinnya itu sudah hampir 90 persen. 88 sekian persen, hampir 90. Untuk vaksin satu, vaksin dua juga demikian. Anak-anak umur 12 sampai 17 tahun juga demikian. Orang tua berkisar 60 persen. Ini semua adalah berkat dukungan dari TNI Polri. Karena TNI AD itu buka namanya Gurindam 12. Kalau di Polri itu namanya Nasi Kapau. Kalau di AU namanya Serbu. Di AL juga buka gerai. Kemudian di Kejaksaan buka gerai. Sehingga hasilnya tentunya tidak terlepas dukungan dari masyarakat Kabupaten Natuna yang sudah memahami berapa pentingnya vaksin itu. Sehingga kita berdasarkan instruksi mendagri, dua hari yang lalu Natuna masuk ke level 1. Dan oleh sebab itu makanya di dalam level 1 itu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi untuk kegiatan masyarakat. Termasuklah masalah MOBOS ini. Yang sudah ditentukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri melalui instruksinya sekitar 75 persen. Makanya sekarang, semalam, saya Pak Wakilupati, kemudian Pak Kapores, tentunya tim gugus tugas termasuk Jawa Dewan ke sini, kursinya agak kurang jarang. Jadi gedung ini, ini jumlahnya maksimal ketika dipenuhkan Pak Daing, Bapak Daing, itu sekitar 500. Tapi kita susun kursinya sesuai dengan prokes 250 orang. Artinya secara aturan instruksi mendagri sudah kita penuhi. Dan tentunya prokes-prokes lain juga sudah kita penuhi. Agar apa? Agar jangan MOBOS ini menjadi persoalan di kemudian hari. Dan saya bertanggung jawab untuk itu karena Bupati Natunanya. Kemudian, saya juga menyampaikan bahwa MOBOS ini segera dan akan saya buka, tapi saya berharap nanti MOBOS ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena kita orang Melayu, saya pakai baju Melayu, orang Melayu itu identitasnya salah satu baju. Orang Melayu itu lebih suka kepada musawarah Mupaka. Mudah-mudahan musawarah Mupaka ini sudah dilakukan sebelum MOBOS ini. Sehingga MOBOS ini hanya sebagai formalitas untuk menentukan dan mengesahkan saja. Saya memang tidak mengikuti, mohon maaf, karena saya berada di posisi Bupati. Jadi saya tidak mengikuti secara utuh, tapi saya mendengar ceritanya. Semudahan. Karena apa? Karena memang tidak usah dari kelompok yang hitam. Karena kadang-kadang ikut warna lainnya kuning, ada golokan pula. Kalau kita bilang merah, nanti yang lain pula bilang biru. Akan putih hitam saja. Jadi nanti kalau dia dari kelompok putih, maka nanti yang akan merasa bahwa perjuangan ini adalah kelompok putih. Kalau dia nanti dari kelompok hitam, maka dia akan merasa bahwa perjuangan ini dari kelompok hitam. Kalau dia tidak berhasil, maka dianggap kelompok inilah yang menyebabkan tidak berhasil. Dan kelompok inilah yang menyebabkan tidak berhasil. Nah, selayaknya adalah yang menjadi ketua perjuangannya adalah tokoh masyarakat yang non-partai, tetapi dia bisa berkomunikasi partai. Itu yang paling penting. Jadi, ini uang ini bisa, hitam bisa jadi putih nih. Nah, kira-kira begitu. Namun demikian, namun demikian, saya ulangi lagi bahwa apapun hasil musawarah, itu adalah sebuah kesepakatan yang harus dihargai. Yang harus dihargai. Karena sudah melalui musawarah. Secara manusia kita bermusawarah. Itu bentuk usaha. Tapi ingat, apapun yang terjadi dan pertemuan kita hari ini atas izin Allah, dan nanti siapapun yang terpilih juga atas izin Allah. Oleh sebab itu, harjailah itu. Karena Allah sudah memilih itu. Melalui siapa? Melalui badan musawarah yang sudah ditentukan pada saatnya nanti. Itu yang paling penting. Jadi, tidak usah lagi berbicara bermacam-macam. pekerjaan kita adalah pekerjaan politik. Tapi saya mohon agar kiranya jangan dipolitisir. Kan beda. Karena perjuangan ketika ada keinginan lain di dalamnya, maka yakinlah Tuhan tidak meriduai. Tapi juga saya yakin bahwa Tuhan akan meriduai. Hari ini buktinya kita bisa dipertemukan di sini. Dan mudah-mudahan ini bukan dari akhir sebuah perjuangan panditian. Ini bukan sebuah akhir dari perjuangan kita bersama. Masyarakat Anambas dan Anambas. Tapi ini adalah awal dari sebuah perjuangan masyarakat Kabupaten Atuna dengan Anambas. Namun demikian perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan. bahwa sebelum mubus ini saya sudah ketemu dengan Pak Medagri. Pak Mengko Puluhkam, Pak Mahapun MD. Saya sampaikan ke beliau. Pak Ijin, Pak Medagri. Inatuna dengan Anambas ada dinamika politik yang harus saya cermati dan saya ikuti. Karena saya adalah Bupati Pak Kasamon Petunjuk dan arahan Pak Medagri. Di sisi lain saya juga dipilih oleh masyarakat Kabupaten Atuna. Sikap apa yang harus saya lakukan? Kata beliau, silakan untuk melakukan keinginan dan dinamika politik dan apapun hasilnya silakan ditampil. Kemudian nanti disampaikan ke Kementerian. Baik itu dari hasil mubus ini. namun demikian beliau mengingatkan bahwa sekarang ini kondisinya masih melatorium. Kemudian yang kedua, kondisi fiskal, finansial yang berimplementasi, berimplementasi, berimbas kepada pendapatan negara. Baik itu provinsi maupun Kabupaten Atuna. Dan terakhir adalah pemulihan ekonomi pasca COVID. Mudah-mudahan atas izin Allah COVID kita di Atuna sudah berkurang dan bahkan tidak ada. Kita berharap provinsi juga demikian. Kemudian secara keseluruhan pemerintah Indonesia dari Sabang sampai Meraukeh masalah COVID-19 diangkatkan oleh Allah SWT. Amin. Dengan demikian tentunya perbaikan ekonomi ke depan akan lebih baik dan di saat itulah mudah-mudahan atas izin Allah yang maha kuasa stabilan keuangan politik negara sudah membaik akan dibukalah meratorium itu. Mudah-mudahan ya seolah amin. Dan itu semua tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan itu tidak semua bisa dilakukan oleh kita Kabupaten Atuna. Tapi itu bisa dilakukan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu usaha harus kita lakukan doa juga harus kita kerjakan agar Tuhan meriduainya. Saya pikir memang banyak hal yang perlu saya sampaikan tapi intinya kami dari pemerintah Kabupaten Atuna menyambut baik Mubos ini silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apapun hasilnya itu merupakan sebuah kesepakatan bersama yang sudah dilakukan antara Anambas dan Atuna. Jadi tidak ada lagi persoalan oh ini begini oh ini begini sudah karena tahapannya sudah kita lewati dan itu sudah diizinkan oleh Allah SWT. Buktinya kita hadir semua di sini. Selamat semuanya tutup Manitia dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Saya pikir demikian mungkin yang dapat sampaikan dan memang sebelum saya tutup juga kemarin saya ketemu dengan Pak Muldoko. Pak Muldoko saya tahu dan kita tahu bersama bahwa beliau adalah KSP. Kemarin juga saya sampaikan dengan beliau bahwa keinginan dan dinamika politik di Natuna Anambas. Beliau sampaikan bahasanya sama lebih kurang dengan apa yang disampaikan dengan Dageri. Kemarin juga saya ketemu dengan Pak Erick Thohir itu BUMN dari BUMN. Saya sampaikan Natuna butuh air butuh listrik dan kemarin ketemu juga dengan Pak Menhan kemudian Bapak Menteri Agama kemudian Wakil Menteri Keuangan Alhamdulillah izin Allah saya dipertemukan dan hasilnya Kepala PLN ada di sini PLN Kabupaten Natuna akan ditambah 2 megawatt itu ada Kepala PLN saya ketemu beliau kemudian ketemu dengan Pak Erick Thohir itu sama dengan 2.000 kilometer watt mudah-mudahan keadaan listrik Natuna ini dalam kondisi siaga akan teratasi tapi di samping itu juga saya sampaikan bahwa dinamika politik Natuna ini perlu menjadi perhatian khusus dari kementerian termasuk kementerian BUMN ini ada Pak Wakil juga menyampaikan Kemenhan juga kita sampaikan yang sama ketemu dengan Pak Prabowo juga tapi ada beberapa hal yang memang amanat beliau ya Pak Wakil tidak boleh disampaikan makasih tidak sampaikan tapi secara umum Natuna Anambas menjadi perhatian dari kementerian-kementerian lembaga yang ada di Pemerintah Pusat jadi di PU PU air kita kekurangan air sudah berapa tahun kekurangan air kemarin kita ketemu dengan Pak Yuda ada saksinya Bapak Pedah dan supanya tidak pernah dilelang belum BUMN disubayar tanah BIO ini kita tidak bicara tanah siapa yang penting yang kita inginkan adalah kesejahteraan masyarakat dan kekurangan masyarakat akan kita tutupi melalui beberapa kegiatan BUMN sudah mau dilelang ya Yuda ya dari PU Yuda mana Yuda Yuda Yanku sudah melelang kan BUMN ya Alhamdulillah mudah-mudahan air juga akan terletasi karena apa karena memang ini adalah kebutuhan mendasar makanya saya sampaikan juga dengan Menteri PU perkembangan Natuna ke depan termasuk aspirasi ini makanya infrastruktur yang mendasar termasuk listrik air jalan rekomunikasi pasar dan semuanya harus kita perbaiki dan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena keterpasaran keuangan daerah dan tentunya kita bermohon kepada Puntah Pusat untuk merealiasasi dan memenuhi beberapa kekurangan yang ada di Kabupaten Natuna barangkali itu yang dapat sampaikan dan mudah-mudahan juga tahun depan formasi yang kita terima dari Dalanud dan kita juga kemumenhan kemarin Bandar Udara TNI AU tahun depan itu akan dipanjangkan dari 2.500 menjadi 3.500 dan mudah-mudahan nanti kita sondingkan agar itu menjadi Bandara Internasional Pak Aris juga saya sampaikan di sini kemarin ketemu BUMN saya sampaikan Pak kami Natuna itu butuh pesawat yang di bawah Kementerian Bapak adalah Ciciling jadi mohon Ciciling diterbangkan dari Natuna termasuk Anambas Tanjung Pinang dan Jakarta kayak-kira begitu kemarin Pak Wakil ada itu semalam saya dapat informasi dari Kadesuk katanya di Provinsi mau adakan rapat tapi ditunda direksi Ciciling mau rapat dengan Pak Gubernur Pak Gubernur menyampaikan saya kemarin agar ke Pontianak tapi beliaunya Pak Gubernur inginkan lewat Tanjung Pinang bagi saya bagi kita semuanya tidak pilih yang penting Ciciling masuk di Natuna salam amin dan mudah-mudahan Anambas juga demikian jadi Natuna Anambas Tanjung Pinang Jakarta itu barangkali yang dapat sampaikan saya akan membuka bubas ini namun sebelumnya saya mohon kepada Pak Wakil untuk berpantun Pak Wakil karena pantun ini bagian beliau dan saya dimana-mana ketika bicara pantunnya Pak Wakil silahkan Pak Wakil banyak pantun Pak Camat menyuruh Pak Kades pergi berbelanja di kedai sebelah selamat kami ucapkan pada Mobas semoga diridui oleh Allah asisten satu namanya Pak Haidir asisten dua Pak Tasrib Amran kami berdua ini hadir tak hadir tetap banyak penaksiran ikan belau di dalam akuarium ikan bus di air lunang walaupun masih moratorium untuk yang bagus teruslah berjuang ada pantun pesan untuk Pak Pak Gubernur ini ini untuk pemerintah pusat Pak saya tak salah napsiran di laut Jakarta berserak jermal tiap tiap perahu harus melewatinya walau perhatian pusat belum maksimal nasionalisme kami di perbatasan tetap terjaga terus ini untuk panitia kita semua pahlawan negeri berbudi halus negeri dijaga para laksman pemekaran kita ini berniat tulus pagari NKRI bagian para om untuk pemerintah provinsi hutan jati ilaman istana jati berbunga patah dan layu pemekaran tak seperti perceraian rumah tangga tapi umpama anak tak berumah tangga baru kalau anak berumah tangga baru ayah harus bantu segala sendok kiri kelas dan segala macam itu demikian Pak Wati selalu suruh saya pantun dada dia harus selalu siap-siap dan selamat bermusawarah jadi Pak Wati kita menyampaikan kelas dari A sampai Z yang terlakukan bahwa mudah-mudahan hari ini dengan hujan doa kita diterima oleh Allah Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh itu satu itu buka baik pidato sudah pantun sudah dia memang saya minta pantun tapi isi pantun itu yang pidato saya tidur itu ditangkutnya dipantun meskipun pantun baik pidato sudah pantun sudah sekarang waktunya kita untuk membuka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim acara mugus masyarakat Kabupaten Natuna dan Anambas menuju Provinsi Natuna Anambas dengan ini resmi saya buka terlebih terkurang mohon maaf sebelum saya tutup saya ingatkan sekali lagi bahwa dalam perjuangan ini yang paling penting adalah ikuti aturan dan mekanisme perundangan yang berlaku dan perjuangan pasti ada beberapa hal tantangan tapi tantangan adalah tidak akan mungkin ada di tengah perjuangan oleh sebab itu bersabar berdoa dan berjuanglah demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pesan pribadi ke Panitia sekarang sedang bulan Purnama banyak pungguk menunggu bulan jatuh kalau nanti memilih nama salah satu yang menjadi pikiran adalah pulau tujuh selamat menikmati